Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo disana, dimana teman-teman aduh Kita bertemu lagi di channel kampung kita Nah ini disana kita sekarang Di bukti si ayah, kita Di Lumpur, kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Isi Selatan, Sumatera Barat Kita akan mencoba menuju ke Limau Gadang, kita akan melihat kondisi Paske banjir yang terjadi di Di daerah Lumpur, misalnya di Limau Gadang, karena Kalau tidak salah itu jembatan Limau Gadang Yang menghubungkan negara Limau Gadang Terputus sana Baik sana tetap ikuti kami, sekarang kita udah Di bukti si ayah Kita akan Memasuki negari terata Tangah Lumpur Akhirnya kita sampai Di Lumpur Aduh Aduh Yuk, mau gadang Oh ini Putih dah Putih dah Oh iya, terbalik ya Ini Kita sekarang berada di Lumpur Tepatnya di Negari Limau Gadang Ini jembatan yang sebelah Sananya Amruk Karena bagian Sebelah sananya Kayaknya udah Amruk ke bawah Ke bawah air Jadi tebengnya itu udah runtuh Jadi jembatannya kayak gini jadinya sana Tidak bisa dilapati dengan kendaraan Tidak bisa dilapati dengan kendaraan roda Dua Karena ini Tidak tinggi Di sana kita di jembatan Penghubung Menuju negari Di Mau Gadang Yang ada di Lumpur Kecematan Empat jurai Kabupaten Bisa Selatan Sumatera Barat Ini karena Curah hujan yang lebat Seminggu yang lalu Sana Tepatnya hari Kamis Itu Ini Air udah mulai naik Sekitar jam Empat sore Kemudian Jam Sekitar jam Enam Nggak salah tadi Itu udah Ini udah meluap Kemudian Karena arusnya Cukup kuat Bagian disebelah sana Itu Roboh Sana Ini makanya Jadi jembatannya Mereng kayak gini Dan tidak bisa Dimanfaatkan Untuk Kendaraan roda 2 Maupun roda 4 Jadi Untuk melintas disini Terpaksa ya Kayak gini sana Harus digendong Barang bawahnya Harus digendong dulu Sana Dan ini Dan kita sekarang Tepat berada Di atas Simbatannya Dan gini Jadi inilah Keadaannya Sekarang sana Dan ini udah Dibantu Di samping ini Dikasih ini Supaya bisa Gampang Dilewati sana Di sana Dimanapun berada Beginilah Keadaan Jembatan Yang ada Di Negeri Limau Gadang Kesembatan Empat Jurai Kabupaten Pesat Selatan Sumatera Barat Ini juga Dampak banjir Tapi Kami perhatikan Disini Banjirnya Tidak terlalu besar Karena memang Mungkin daerahnya Yang Lumayan tinggi Ini juga Dan kemungkinan Kalau seandainya Terjadi Hujan lebat Lagi Kemungkinan Ini bisa Ketarik Simbatan Ini sana Dan ini Kayaknya Satu-satunya Akses Ke negari Ini Keseberang Stylenya Lewat Disini Emang Harap-harap Cemas Biasanya Jembatan Ini bisa Diliwati Dengan Mobil Tapi Karena Kejadian Seperti Ini Akhirnya Tidak Bisa Lagi Bisa Diliwati Dengan Jalan Kaki Sen Suna Ini Kena dihantam Sini Paketnya Ini Jebol Dan Kebawa Ketarik Arus Tungai Ke arah Suna Jadi Kendaraannya Hanya Terhenti Di sini Di bagian Sini Ini Jembatannya Suna Jadi Kondisinya Seperti Gini Jadi Yang Menyeberang Disini Memang Harus Hati-hati Juga Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Yang Terjadi Di Batang Kapeh Tepatnya Di Negari Terata Tempat Itu Lebih Menyerikan Lagi Yang Di Sebelah Sana Daripada Yang Ini Karena Yang Ini Masih Gampang Dilewati Sementara Kalau Yang Di Campong Bungo Tanjung Itu Harus Jadi Spiderman Untuk Bisa Lewat Yang Ini Masih Aman Tapi Kemungkinan Dikawatirkan Nanti Kalau Seandainya Curah Hujan Sangat Tinggi Maka Kemungkinan Datang Lagi Bah Air Bah Dari Atas Sana Maka Akan Menghantam Yang Ini Kemungkinan Besar Ini Bisa Hanyut Sana Dan Kalau Ini Seandainya Hanyut Maka Itu Akses Untuk Kampung Ini Kampung Tadi Kita Dapat Kampung Namanya Kampung Sawah Lie Negeri Limau Gadang Terputus Terputus Jalan Jalan Satu-satunya Kampung Adalah Jalan Akses Satu-satunya Kampung Di sana Di arah sana Bisa Ada Batu Bidu Di sana Di Keadaan Di Lumpo Tepatnya Di Negeri Limau Gadang Jembatan Penghubung Dari Jalan Utama Menuju Ke Sawah Lie Yang Ada Negeri Limau Kadang Terputus Ini Karena Sebagian Sebelah Sininya Amruk Jadi Kebawa Ke sana Jadi Untuk Bisa Lewat Di sana Masyarakat Terus Lewat Pohon Pinang Yang Sudah Dibikin Oleh Masyarakat Setempat Untuk Bisa Dilewati Tapi Hanya Dengan Jalan Kaki Jadi Seluruh Kendaraan Roda 2 Roda 4 Yang Sebelah Sini Tertahan Sementara Yang Di sebelah Sana Juga Gak Bisa Kesini Tapi Walaupun Gitu Masih Bisa Dilewati Dengan Jalan Kaki Sana Alhamdulillah Juga Jadi Kalau Menyebrang Disini Kayak Gini Sana Jadi Kebagian Sini Sudah Dibikin Dengan Kayaknya Pohon Pinang Jadi Harus Satu Satu Juga Minta Sini Inilah Keadaannya Sekarang Mudah Mudahan Tidak Ada Lagi Banjir Besar Dan Kita Berharap Mudah Mudahan Jumatan Ini Cepat Diperbaiki Dan Mudah Mudahan Diganti Dengan Yang Lebih Baik Amin Selamat Jam 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 berapa putih? jam sebalik jam sebalik malam hari kamis oh jam sebalik malam ayah jam 2 malam akses satu-satunya bisa akses untuk sebarang jadi kalau putih habis oh dulu pak itu jembatan kok jembatan baru berarti nak oh dulu yang di ati itu ya dulu di ati itu putihil pak oh yang tahun 2020 memang dulu di tahun 2003 kalau gak salah sana itu beberapa tahun yang lalu memang terjadi juga gelodo besar disini dan banyak yang meninggal kalau salah iya oh jadi iya 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 oh berarti dipindah nih pak pak Jadi jembatan ini adalah jembatan kedua Karena memang tahun 2003 Kalau tidak salah itu pernah juga terjadi garodo besar Dan akibatnya jembatan penghubung Sawah Lawe Sawah Lie Sawah Lie Kampung Sawah Lie Jadi penghubung ini Dulu pernah putus juga Di bagian sana-sana Ada sekitar 500 meter ke arah sana Dan waktu itu terputus Karena galodo besar juga Ini tidak ada korban jiwa Alhamdulillah tidak ada korban Diterata 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 Baik Oh Itu selesai gadang Itu bapak meninggal Tidak seret di air Itu berarti hari Jumaat Tidak ada korban jiwa Tidak ada korban jiwa Cuma setelah hari banjir sana Itu pas hari jembatnya ada korban jiwa Diterata Terata Jadi ketika Yang lagi Ya udah tua juga Jadi ketika menyebrang Kanunya Menyelamarkan Ternaknya Jadi terseret arus Oke sana Sekian dulu video kita kali ini Beginilah keadaan Di negari Limau Gadang Di jembatan yang putus Ada penghubung ke kampung Sawah Ye Baik sana Sekian dulu Sampai jumpa di video kali berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih